Saudara PDI Perjuangan memastikan komunikasi dengan Demokrat sudah terjadi sejak pertemuan antara Puan Maharani dan juga Agus Harimurti Yudhoyono. Hingga saat ini Demokrat yang tak punya koalisi mulai fokus mencari kawan politik jelang Pilpres 2024. Pusai tak menjadi bagian dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Partai Demokrat masih melirik kawan politik untuk pemilu Presiden 2024. Kondisi Demokrat tanpa koalisi ini menuai respons politik dari kubu pendukung Capres, mulai wacana pertemuan Mega SBY hingga arah dukungan ke koalisi Pilpres. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut, relasi politik dengan Partai Demokrat sudah dilakukan sejak pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan beberapa parpol pendukung Ganjar juga telah berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga. Bahkan saat itu Mbak Puan telah bertemu dengan Mas Ahaye, saya juga bertemu dengan Mas Tegkurifki, sekjen dari Partai Demokrat. Saat komunikasi yang intens terus kami lakukan. Dan Mbak Puan termasuk Pak Utut, Mas Bambang Pacul, Pak Syed Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik. Bahkan kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar, itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pilihan Demokrat saat ini adalah gabung ke pendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Terima kasih. Terima kasih.